Hai 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 selamat petang kepada anda semua di luar sana Anda bersama dengan saya Nick Atitangkapas Oke hari ini saya mau buat satu review mengenai yang satu benda yang memang viral yaitu sebuah chainsaw yang hanya menggunakan baterai tidak menggunakan minyak ataupun petrol ya dan dia memang ringan boleh dibawa kemana-mana sesuai untuk memotong kayu yang kecil-kecil lah sebab dia ringan dan senang kamu bawa potong kayu yang kecil-kecil terutama sekali dikabun ataupun ladang sawit ataupun ladang geta dan ada pokok yang tidak sepatutnya tumbuh di sana jadi kita senang untuk bawah ini untuk melakukan pemotongan kayu Oke oke sementara itu sementara itu am di sini dia hanya gunakan minyak pelincir untuk memudahkan kita punya rantai sinso akan sentiasa berminyak dan dia tidak akan ini dia ini dia rantai sinso yang hanya dia dalam sablas inci sablas atau 12 inci ya punya panjang bar dan ini dia punya penutup dan kita guna pelincir ah saya guna pelincir 40 sebab sesuai juga eh seguna yang yang kira macam rejek sudah lah ya Oke ini dan dia punya voltage ini sudah 20-20-20 oke 20 aneh dia kamu boleh cek ininya dia made made in China dan harga dia lebih kurang dalam semua ini saya beli ini dia memang mahal sebab saya beli bateri ada dia berasing ah dia berasing-asing harga ini harga dia berkurang lebih 344 ringgit ya dia masih dalam promosi jadi dia murah sedikit jadi saya beli dan termasuk bateri ini dia semua dan termasuk itu charge dia dia lebih kurang dalam 800 lah 800 lebih dan dia memang sesuai untuk sesudah tes baru-baru ini sudah tes dan memang sesuai untuk memotong dahan ataupun macam-macam lah asal potong kayu-kayu ya dan sudah guna dan memang ini memang berbaloi sebab kita boleh angkat dengan menggunakan satu tangan dan dia punya apa dia punya aku dia pun memang bagus juga dari sana kita mau bawa lah Oke saya beli di total jadi Best Buy di serasa dimana-mana pun ada Best Buy ya di di tempat anda masing-masing dan jenama dia total ini ini udah punya rest senang sejak tekan dulu begini baru rest rest ini oke dia sudah rest oke dan ini udah punya bikin kasih kuat ini rantai kita ini adjust dia kalau longgar kita punya rantai chainsaw kita bisa boleh adjust menggunakan ini ya dan ini bikin buka lah ini tuh nah ya ya alright cek sejak ya oke kita tengok saya sudah buka oke nah sebelumnya sudah guna dan dia sudah set pakai dan memang terbaiklah terbaik seku betul-betul oke kalau mau mau balik kamu beli di Best Buy serasa dimana-mana Best Buy pun ada sekarang ini dia memang top pada ketika inilah dan soalnya saya punya kamera dia sudah swap sedikit tidak tau kenapa dia ini oke jadi lepas ini saya akan saya akan coba lah saya akan coba untuk melakukan pemotongan kayu pemotongan kayu dan kamu beli lihat sendiri macam betapa pokok apa tidak punya powernya oke kan tidak dia memang ringan nah ringan seperti tangan pembeli seperti tangan sudah terbaik dan ini tempat letak battery kita punya battery oke battery kita ini simpel oke saya try untuk on ya sama sekali kamu tekan ini baru kamu rest oke belum lagi ini sebab kita punya ini belum tarik ini maksudnya on lah oke oke jadi lepas ini kita akan coba untuk mengutong kayu oke jumpa lagi oke seperti yang kamu lihat sekarang ini saya berada di ladang sawit dan keadaan ladang saya terlalu semak dan banyak kayu yang tidak sepatutnya tumbuh di kawasan ini dan dia betul-betul mengganggu kita punya pembesaran sawit kita jadi ini saya akan tabang nanti dengan menggunakan censu ini oke 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 seperti yang kamu lihat hari ini saya akan mencoba setakat mana dia punya kehebatan oke mudah ringan dan senang oke ayo 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 mi ayo selamat menikmati selamat menikmati memang terbaik kalau kamu perhatikan disini kayu ini besar juga kayu ini diberi nama pokokas ya dan besar dan saya akan menumbangnya mengikut pengalaman sendirilah tidak payah minta tunjuk tengok saja ok Terima kasih. Kami berjaya. Saya berjaya. Oke. Tanpa ada pengalaman. Oke. Oke. Saya punya cara tembangan cantik. Ngam-ngam tekanak di gawangan. Yeah. Jadi seterusnya dua lagi nih. Wah. Menasih lah. Masak. Saya tahu mana dia jatuh ini. Oke. Apapun kita tinggal sejak. Dia jatuh dimana antam jalan. Dan itu tidak akan saling. Kayu ini memang keras. Saya mau bawa anjing saya duduk di sini. Next time. Terima kasih. Kalo kubu. Likat. Terima kasih. 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 Selamat sepunya sawit. Sepunya sawit. Di araba di tengah-tengah. Jadi sepunya anggaran tepat sekali dia jatuh di sini. Terima kasih. Terima kasih. Oke seperti yang kamu lihat tadi memang terbaik ini barang. Betul-betul boleh tahan, tidak bising, dan boleh menumbangkan kayu sebesar ini. Sebesar ini. Dan memang tajam dan cantik. Walaupun dia bukanlah sejenis yang heavy duty punya. Dia sebenarnya chenso mini, mini chenso dan khas untuk kayu-kayu yang kecil. Tapi hari ini saya coba untuk kayu-kayu yang besar lah. Kita tengok di mana dia jatuh. Oke? Rupanya dia jatuh sebelah sini. Oleh karena kuat tangin dia, dia jatuh sebelah sini. Jadi, mau tidak mau, kita coba saja. Wow! Oke, sekian saja review sehari ini. Berserta dengan percubaan untuk menumbang pokok-kokok sebesar ini. Dan kalau bagi saya, saya tidak heran untuk tumbang kayu seperti ini juga. Dia masih kecil. Tapi untuk menunjukkan bahwa kita punya mini chenso ini. Chenso yang menggunakan baterai saja. Mampu untuk menumbangkan kayu sebesar ini. Jadi, saya berposati dengan benda ini. Terima kasih di atas ini. Tidak sia-sia membelinya. Kamu boleh-boleh. Siapa-siapa yang boleh. Belajar. Siapa yang tidak campin dengan meninso, bolehlah belajar gunanya ini, mini. Betul-betul terbaik. Oke? Tidak sia-sia membelinya.